Intro Sekarang kita dengarkan Tau dia aja Pak Ustadz Abdul Somad Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Karni Pak Ustadz udah mendengar tadi Apa aja alasan dari masjid-masjid Yang masih saja melaksanakan ibadah berjamaah Mereka juga berkeyakinan bahwa itu lebih bermanfaat Dibanding sholat sendirian di rumah Mungkin perlu penjelasan lebih jauh dari Pak Ustadz Abdul Somad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa mawalah Pak Karni beserta seluruh alim ulama Masyarakat tak dapat saya sebut satu persatu Saya menjelaskan secara fikihnya dulu Dalam sebuah hadis dikatakan Kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri Janganlah kamu datang ke negeri itu Dan kalau wabah itu terjadi Kamu berada di dalam negeri itu Jangan pula kamu keluar dari negeri itu Melarikan diri Inilah yang disebut sekarang dengan Social distancing Atau lockdown Atau PSBB Jadi perlu kita pahami Bahwa zaman dulu itu Seperti kota Al-Madinah Al-Munawarah Zaman dulu Itu ada tembok di sekelilingnya Lalu kemudian ada pintu gerbangnya Jadi kalau terjadi suatu wabah di dalam negeri itu Orang yang berada di dalam Tembok itu tidak boleh keluar Dan orang yang berada di luar Tidak boleh datang ke dalam Nah sekarang skopnya lebih kecil lagi Karena wabah ini tidak hanya di suatu negeri Tapi dia sudah masuk ke dalam rumah Dan kita tidak tahu Rumah siapa yang sudah didatangi Virus COVID-19 Hampir semua Jadi saya tidak tahu bahwa rumah tetangga saya ada Bahwa rumah orang yang kaya Pejabat juga bisa kena Dengan kita dengar berita banyak Maka tidak ada solusi lain Kecuali kita tetap di rumah kita masing-masing Karena rumah kita saja yang steril Jadi kalau dulu suatu negeri Sekarang skopnya lebih kecil Hanya di rumah saja Lalu kemudian hadis lain disebutkan Fira minal majizum Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular Fira raka minal asad Seperti engkau lari dari singa Jadi sebetulnya secara fikir Simple saja Aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu itu Simple, sederhana Dan itu dilaksanakan Di Maroko Saya masih kontak ke adik kelas saya disana Saya tanya Ada kalian solat berjamaah Jumat? Jumat tidak ada Solat fardu tidak ada Tutup semua Di Mesir juga begitu Oleh sebab itu Masjid tempat saya Saya ketua masjid Maka saya sampaikan kepada jamaah Masjid Tutup Kita solat Di rumah Saya buatkan video tutorial Dari mulai tarawih di rumah Witir di rumah Tadarus di rumah Solat zuhur Pengganti Jumat Bahkan sampai di video tutorial itu Sampai ke solat Idul Fitri di rumah Lengkap dengan Dalil-dalil fikirnya Tapi kan yang jadi masalah Tidak semua Ketua masjid Didengar oleh jamaahnya Di beberapa tempat Justru ketua masjid itu Dikudeta oleh jamaahnya Jadi dia dipecat Jadi ketua masjid Karena memang Masjid itu Dibangun oleh jamaah Ustadz-ustadznya diundang oleh jamaah Keuangannya murni jamaah Maka ketika ada larangan Mereka bisa berkata Ini masjid kami Kami yang bangun Semuanya Maka jadi sebenarnya Masalahnya tidak sesimpel Sederhana fikir Tapi disana ada Masalah sosial Disana ada masalah ekonomi Jadi Ketua masjid Hanya bisa melakukan Apa yang dia mampu saja Bahwa di masjid itu Saya membagi jamaah masjid itu Tiga level Yang pertama Yang hebat-hebat Seperti harimau Dia makan orang satu Itu setahun Dia tidak perlu cari makan lagi Kenyang setahun Ini jamaah yang paling hebat Yang nomor dua Ular sawah Dia kalau makan kambing Satu kali Sebulan Dia tidak perlu cari makan Ini pun juga selamat Tapi ada jamaah kita Yang ayam kampung Dia ceker pagi Makan siang cari Siang makan sore Maka ini yang kita data Kita data Berapa orang Jamaah yang mampu-mampu Tadi kita buka rekening Kita terima bantuan Kita salurkan ke jamaah kita Tidak kita ajak ke masjid Tapi mereka punya Keterikatan emosional Dengan masjid Dulu ketika masa sulit Kamu dibantu oleh masjid Ketika di PHK Tidak ada kerja Sulit makan Maka masjid menolong Maka bantuan ini Kami bagi menjadi Tiga Tanggal 10 April Persiapan Ramadan 10 Mei Persiapan Idul Fitri 10 Juni Andai Ini berlanjut Jadi Tidak hanya Sebatas pikih Tapi disana ada Masalah sosial Nah disanalah ada Wibawa Negara Wibawa Kekuasaan Oleh sebab itu Insya Allah Jamaah akan mendengar Kalau mereka Perutnya kenyang Kalau mereka Ada bantuan Dan lain sebagainya Jadi Kalau berkutat Masalah pikih ini Kita tak akan selesai Karena dia akan pakai Pendapat ini Pendapat ini Pendapat ini Banyak sekali Tapi yang saya terapkan Di masjid di tempat saya Kita tutup Sampai nanti Insya Allah Ini damai Selesai Barulah kita buka lagi Solat Tentang masalah Solat Tarawih Orang bisa Solat Tarawih Di rumah Karena Nabi S.A.W. pun Solat Tarawih Malam pertama Malam kedua Malam ketiga Nabi tidak keluar lagi Khashitu Antufarada Alaikum Aku khawatir Nanti diwajibkan Kepada kamu Maka Nabi Solat Sendiri Lalu kemudian Bagi yang ingin Solat Tarawih Di rumahnya Maka dia berjamaah Begitu juga Dengan witir Begitu juga Dengan tadarus Al-Quran Ada pun Tentang masalah Solat Jum'at Mantara Siapa yang meninggalkan Solat Jum'at Tiga kali Tahawunan Karena menyepelekan Jum'at Karena meremeh Temehkan Jum'at Ada pun Pada saat Takut Pada saat Khawatir Maka dalam Islam Diajarkan Jangan kau Jurumuskan dirimu Kedalam Kebinasaan Hanya saja Memang Wabah zaman dulu Berbeda dengan Wabah zaman sekarang Wabah pada zaman dulu Hanya terjadi Di Mesir saja Syekh Ali Jum'ah Pernah menulis Bahwa dulu Penduduk Mesir Pernah 20 juta Lalu ketika Diserang oleh Wabah Hanya tinggal 2,5 juta Saja 17,5 juta Semuanya Habis Bahkan ketika Mereka ingin Menolak Bala ini Mereka Kumpul bersama Membaca Suhaib Bukhari Bertawassul Kepada Allah Diharapkan dengan Membaca Suhaib Bukhari Ini Maka Wabah ini Akan hilang Justru dengan Berkumpul Ramai itu Wabah makin Menyebar Maka Dikomentari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Perkumpulan Mereka Membaca Suhaib Bukhari Untuk Mengusir Wabah itu Tidak sesuai Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W Karena Sunnah ketika Terjadinya Wabah adalah Menjauhkan Diri dari Wabah Seperti Menjauhkan Diri dari Singa Menjauhkan Diri dari Wabah Menetap Di suatu Tempat Yang tidak Ada Wabah Menetap Di suatu Tempat Kalau zaman Dulu Modelnya Satu kampung Satu tempat Tapi untuk Saat ini Karena Semua Di dunia Ini terkena Dan kita Tidak tahu Tempat Mana saja Yang kena Mana yang tidak Kecuali Andai Nanti Ada Suatu Alat Detektor Canggih Cukup pakai Layar saja Sehingga Ketika layar Itu dipakai Dipasang Di depan Pintu Langsung Ketahuan Ini ada Virusnya Ini tidak Yang tak ada Virus Masuk Masjid Yang ada Virus Masuk Rumah Sakit Yang tak ada Virus Masuk Masjid Itu baru Bisa Tapi untuk Hari ini Kita tidak Tahu Siapa yang Ada Virus Siapa yang Tidak Oleh sebab Itu Ini Masalahnya Tidak Sesimpel Fikih Tapi Kompleks Ada Juga Kemarahan Masyarakat Mengapa Masjid Tidak Boleh Tapi Kenapa Mall Dibuka Mengapa Masjid Tidak Boleh Tapi Kenapa Mereka Dapat Berita Airport Tetap Masuk Jadi Kemarahan Masyarakat Itu Lalu Dibalaskan Mereka Akhirnya Mereka Ke Masjid Sebenarnya Saya Melihat Masalah Ini Terkait Dengan Banyak Hal Pak Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Wallahu'alam Bissau Baik Ustadz Mudah-mudahan Walaupun Tau Zia Pedek Tapi Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Masyarakat Banyak Baik Yang Sekarang Masih Melaksanakan Sholat Berjamaah Baik Jum'at Tarawe Ataupun Nanti Sholat Id Maupun Yang Sudah Tidak Melaksanakan Mudah-mudahan Dapat Manfaat Dari Tau Zia Terima kasih Ustadz Udah Bergabung Bersama Kami